Halo teman-teman, hari ini saya akan jawabin beberapa pertanyaan yang terpilih yang ditanyakan melalui instastory aku. Diet, mengenai diet satu orang dengan yang lain itu emang ada perbedaan. Jadi dari respon tubuh kita, ada yang metabolismenya cepat, sehingga kayaknya makan banyak kok bisa tetap kurus. Ada yang metabolismenya lambat, bisa karena keturunan, atau misalnya karena usia memang udah lebih tua, jadi metabolismenya lebih lambat. Jadi kalau kita makan dikit, wah udah langsung gemuk. Nutrisi tentunya karbohidrat, pilihlah karbohidrat yang kompleks, protein, penting banget terutama dari ikan-ikanan, tahu tempe, lemak. Pilihlah lemak yang tidak jenuh, yang bagus seperti apukat, kacang-kacangan, olive oil, dan juga vitamin. Vitamin itu dari buah-buahan, dan sekarang perlu diperhatikan juga vitamin D itu banyak yang kekurangan, karena kita kan orang Indonesia takut panas-panasan. Nah kadang-kadang kurang cahaya matahari yang baik, yaitu jam 9.10, sehingga vitamin D-nya suka kurang. Kalau berolah-olah, kita harus melihat kekuatan tubuh kita dan juga kondisi tubuh. Misalnya ada beberapa penyakit, penyakit-sakit punggung, sakit pinggang, sakit sendi, sakit tumit. Nah itu harus dihindari beberapa olah-olah-olah seperti maraton, golf, tenis. Tapi kalau olah-olah yang bisa untuk semua orang adalah jalan cepat, bersepeda, kemudian berenang, itu bagus untuk semuanya. Memang secara genetik, orang itu tua tuh bisa beda-beda. Jadi ada tua masih awet muda gitu ya, masih lumayan kenceng. Ada yang udah tua, andikit umurnya sama gitu ya, tetapi lebih turun, kemudian lebih banyak keriput. Nah itu secara genetik berbeda-beda. Nah bagusnya melakukan tes DNAku nih. Kalau untuk tahu mana yang bagus olah-olah untuk tubuh kita. Karena dengan tes DNAku ini kita bisa melihat kekuatan dan elastisitas tulang, otot, ligamen, tendon. Nah dari situ bisa ketahuan. Dengan tes DNAku kita bisa mengetahui potensi yang terbaik dari diri kita. Jadi kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya. Dan kalau yang ada kekurangan, nah itu kita bisa balap gitu. Dengan makanan, dengan vitamin, dengan olahraga yang seperti apa. Dan di tes DNAku ini ada lengkap semuanya. Dari health, diet, sport, dan juga skin. Benar, nanti akan dikasih report. Di mana semua akan ditulisin apa aja kelebihan-kelebihan yang bisa kita capai. Sehingga kita bisa memaksimalkan puncak optimal kemampuan tubuh kita. Dan juga ada tulisan report resiko-resiko apa yang tubuh kita itu mudah terkena. Sehingga nanti juga ada ditulis reportnya. Rekomendasi apa, solusi-solusi yang harus dilakukan. Agar resiko-resiko itu bisa segera dicegah dan tidak terjadi. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya dan sampai jumpa.